Tentunya, sahabat pernah melihat fenomena lompatan listrik ketika petugas PLN melakukan penyambungan kabel atau ketika dilakukan manuver pada sistem distribusi. Fenomena ini sering juga kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Misal, timbulnya percikan listrik ketika kita menekan saklar atau menyambungkan kabel power pada stop kontak. Bagaimana lompatan listrik ini bisa terjadi? Yuk simak ulasan singkat berikut ini. Selamat datang di Rahman.net dengan saya Alif yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan energi. Tentunya, buat kalian yang tertarik dan ingin update tentang ilmu kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian yang baru menemukan channel ini, tidak perlu ragu silahkan subscribe dan aktifkan abon notifikasinya. Agar tidak ketenggeran update terbaru dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang Fenomena Lompatan Listrik Secara teori, fenomena lompatan atau percikan listrik yang kita lihat disebabkan karena adanya lompatan elektron. Lompatan elektron ini timbul dikarenakan adanya gaya elektron-tetatik yang diperoleh dari perbedaan potensial yang besar antara medan positif dan medan negatif. Karena kekuatan di elektrik, media isolasi yang tidak dapat menahan besarnya beda potensial medan negatif dan medan positif, maka timbul proses ionisasi atau lompatan elektron. Lompatan elektron ini dapat terjadi pada media isolasi udara, padat, cair, ataupun gas. Oke, jika sahabat belum mengenal istilah-istilah dasar pada kelistrikan, sebelumnya saya sudah pernah membuat video dengan judul Asal Mula Energi Listrik. Pada video tersebut dijelaskan apa itu elektron, bagaimana susunan atom, dan istilah-istilah dasar yang digunakan pada bidang kelistrikan. Kemudian saya lampirkan juga pada deskripsi di bawah. Adanya lompatan elektron pada peralatan kerenaga listrikan, jika tidak kita tanggulangi dengan baik, tentunya akan berdampak buruk dan beresiko bagi manusia dan lingkungan sekitar. Seperti tersengat listrik, kerusakan pada peralatan-peralatan listrik, bahkan menyebabkan kebakaran. Berikut beberapa istilah yang digunakan pada fenomena lompatan listrik. Flashover atau lompatan listrik dan sparkover atau percikan. Fenomena lompatan atau percikan listrik biasanya terjadi antara dua buah penghantar pertegangan yang disebabkan karena melemahnya kekuatan di elektrik media isolasi. Sebagai contoh, ketika fase positif dan dekat dipertemu seperti pada saat terjadinya konsulating listrik atau short circuit, atau pada saat stator generator bekerja dengan kondisi insulation yang kurang baik, atau saat dilakukan proses manuver pada sistem distribusi. Discharge atau pelepasan muatan. Fenomena ini biasanya terjadi ketika tegangan yang diterapkan pada bahan isolasi mencapai tingkat tertentu, sehingga terjadi kegagalan listrik atau breakdown. Fenomena ini menyebabkan hilangnya tegangan dan mengalirnya arus dalam bahan isolasi. Corona atau pelepasan muatan bercahaya. Corona menyangkut pelepasan yang bercahaya dan dapat terdengar pada penghantar tegangan tinggi di bawah tegangan gagal. Fenomena adanya corona menimbulkan rugi daya pada saluran transmisi tegangan tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan pada bahan isolasi. Adanya corona biasanya ditandai dengan timbulnya cahaya violet dikarenakan proses ionisasi udara di sekitar permukaan konduktor dan adanya bau ozon. Untuk menanggulangi adanya fenomena lompatan listrik, berikut hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, gunakan kabel listrik yang sesuai dengan ukuran, peruntukan, dan kapasitas daya hantarnya. Yang kedua, lakukan perawatan berkala terhadap instalasi listrik, seperti memeriksa kondisi kabel, panel listrik, dan sambungan kabel. Yang ketiga, hindari penumpukan sambungan listrik di satu tempat karena dapat mengakumulasi timbulnya panas. Yang keempat, pahami alat pelindung diri atau APD, apa yang akan digunakan dan prosedur atau SOP kerjanya sebelum melakukan perbaikan pada peralatan listrik. Yang kelima, jika kita tidak memiliki kompetensi bidang listrikan, serahkan pada orang yang ahli dalam bidangnya, seperti jasa instalasi listrik yang bersertifikasi dan terdaftar pada asosiasi resmi bidang listrikan. Oke, mungkin ini dapat saya share ke sahabat sekalian. Dan jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.